Oke baik kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke materinya tentang struktur pemilihan jadi nanti ada kata kunci if, else, dan elif, else if. Oke dari slide-nya ada pertanyaan enggak? Atau mau dibahas sekilas dulu? Boleh kak? Eh pak dibahas sekilas pak. Sekilas saja ya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti silakan ditanyakan bisa langsung atau lewat kolom chat. Oke struktur pemilihan untuk program yang biasa jalannya sekuensial jadi satu persatu baris per baris. Seperti ini misalnya mencari total jadi enggak ada pilihan. Kemudian ada juga program yang membutuhkan pemilihan. Misalnya disini membedakan kalau kurang dari 100 cetak tidak. Kalau lebih dari sama dengan 100. Eh ini kalau kurang dari 100 true cetak ya. Kalau false berarti A-nya lebih dari sama dengan 100 cetak tidak. Nah ini pakai struktur pemilihan. Kata kuncinya adalah if sama else. Di sini kalau di diagramnya kalau pemilihan ini kayak apa nih ya. Bukan nama saya. Kayak gini. Kayak layang-layang. Terus bisa bercabang nih. Jadi pemilihan nanti bercabang. Oke kalau istilah di komputer itu branching. Jadi percabangan. Jadi dari yang satu jalur tadi sekuensial sampai sini dia bercabang jadi dua. Kemudian kata kunci di bahasa pythonnya adalah if. Ini contohnya if kemudian ekspresi berupa kondisi nanti bisa dievaluasi true atau false. Kalau true if-nya akan berjalan statement 1, statement 2. Nah statement-nya ini harus diberikan indentasi. Dikasih tab atau spasi 4 kali. Kalau nggak pakai indentasi maka if-nya kosong. Jadi statement 1, statement 2 akan dijalankan seperti biasa. Jadi untuk membedakan apakah itu di dalam if diberikan indentasi. Empat spasi atau gampangnya tab aja. Kalau kondisinya benar, true, maka statement 1 dan 2 akan dijalankan. Ini beberapa pernyataan. Kalau kondisinya false, ekspresinya dievaluasi false, itu nanti akan lanjut ke bawahnya. Jadi statement 1 dan 2 tidak akan dijalankan. Kemudian bisa juga kalau false ada perlakuan lain, maka dipakai kata kunci else. If, ini jika, jika kondisinya ini false, maka else-nya yang akan berjalan. Jadi statement 3 dan 4 akan dijalankan. Else ini jika tidak, artinya. If, jika benar kondisinya, maka statement 1 dan 2 dijalankan. Else, jika tidak, maka statement 3 dan 4 akan dijalankan. Oke, yang di dalam statement yang di dalam if ini bisa kompleks. Jadi asalkan diberikan indentasi itu masuk ke dalam statement di dalam if. Jadi jangan lupa indentasinya. Kemudian jangan lupa titik 2. Jadi if, kemudian ekspresinya, rupa kondisi. Kemudian titik 2. Terus else ini sejajar dengan if. Jangan lupa titik 2-nya. Ini biasanya kelupaan. Oke, nanti bisa kompleks. Ada if di dalam if. Ini yang bersarang. Kemudian ada for di dalam if. Ini yang kompleksnya. Kemudian untuk kondisi. Untuk ekspresi kondisi. Ini kurang dari. Kurang dari sama dengan. Kemudian kalau sama dengan pakai 2 kali ya untuk pengecekan kondisi. Kalau sama dengannya sekali itu assignment. Terus ini tidak sama dengan. Pakai tanda seru. Terus is, is not. Nanti untuk objek. Kemudian ada operator bolehan. Misalnya kita mencari bilangan kelipatan 3 atau 5. Berarti nanti pakai operator or atau. Kemudian kalau pengen operatornya done, pakai operator end. Misalnya kayak gini. Kurungnya boleh diberikan kurung. Boleh, enggak. Jadi kurungnya opsional. Sampai sini ada pertanyaan dulu. if dan if else. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau untuk perulangan itu, Pak, yang looping bedanya for sama while itu apa, Pak? Kalau while itu tatar. Kalau for biasanya sudah terbatas. Jadi kita mau looping berapa kali. Saya lima kali, lima kali. Kalau while nanti bisa sesuai kondisi. Jadi biasanya kalau for itu loopingnya kita sudah tahu berapa kali. Kalau while itu kita ngecek kondisinya. Dan kondisinya belum tentu. Berapa kalinya belum tentu. Kayak gitu. Misalnya nanti kita baca. Masukkan banyak. Kalau masukannya pas lima. Selalu lima. Berarti pakai for. Kalau masukannya banyak dan belum tentu jumlahnya. Nanti misalnya akhirnya ada. Misalnya bilangannya lima, empat, tiga, dua. Kalau sudah selesai nanti misalnya angkanya min satu. Itu berarti tanda selesai. Pakai while. Jadi selama dia belum min satu maka baca terus. Jadi biasanya gitu. Kalau for kita sudah tahu berapa kali ngulangnya. Kalau while belum tahu. Belum sampai situ kan materinya. Belum sih Pak. Iya nanti tergantung kasusnya. Dua-duanya bisa. Tapi lebih mudah. Kalau for lebih mudah kalau iterasinya kita sudah tahu berapa kali. Kalau while kita belum tahu. Ada lagi? Untuk EFL seduluk. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Halo Pak. Tes. Silakan. Saya mau bertanya. Yang indentasi itu memang harus empat spasi? Atau boleh berapa aja gitu? Indentasi. Coba dicek lagi ya. Saya biasanya pakai tab aja sih. Kalau tab kan. Tinggal klik aja satu kali tombol. Oke. Oke gitu kan. Iya. Misalnya semuanya harus seragam. Kalau indentasinya dua spasi. Berarti ke bawahnya dua spasi. Coba dicek aja. Python. disini contohnya 4 saya tidak tahu standarnya nanti dicari saya update di grup saja kalau saya biasanya pakai tab saja makasih pak ada lagi lanjut ya indentasi ini indentasi jadi yang di dalam if kalau yang bagian kiri ini kalau kondisinya benar maka statement 1 dan 2 dijalankan kalau kondisinya salah maka statement 3 dan 4 akan dijalankan yang di sebelah kanan kalau kondisinya benar maka yang dijalankan adalah statement 1, 2, dan 4 karena blocknya sudah berakhir blocknya adalah if else satu block yang ini nah kalau block ini sudah selesai statement 4 akan selalu dijalankan karena dia keluar dari block if nya kemudian kalau kondisinya salah maka yang dijalankan adalah statement 3 dan 4 jadi statement 4 akan selalu dijalankan jadi perhatikan indentasinya oke ini udah ada keluarannya ya oke dari kodenya ada pertanyaan input split untuk kemecah ini masukannya kan dalam satu baris 20 spasi 5 nanti di split 20 jadi A 5 masuk ke B ini masih string terus kita mau operasinya integer dikonversi masing-masing ke integer terus jika A kurang dari B nah A nya kan lebih besar dari B nih maka di print B min A A min B nah karena A nya lebih besar dari B maka yang if ini bernilai false nih kondisinya karena dia false berarti statement yang di dalamnya tidak akan berjalan jadi gak ada keluarannya ini masukkan aja nih 20 spasi 5 masukkan yang hijau keluarannya kosong terus beda yang ini adalah statement yang terakhir ini akan selalu dijalankan jadi walaupun kondisinya false maka tetap akan di print A min B 15 kalau masukannya dibalik 5 20 yang ini berarti 15 ini main 15 ada 2 2 baris yang dicetak latihan 1 ada pertanyaan latihan 1 ada lanjut lanjut latihan 2 oke ini yang tadi saya contohkan kalau dibalik gimana kalau dibalik keluarannya ini 15 min 15 terus latihan 3 yang 3 baris di awal nih biasa aja untuk membaca dan konversi ke integer kemudian ini ada percabangan cabangnya adalah yang pertama kalau A kurang dari B seperti ini A kurang dari B dicetak B min A 20 kurangi 5 15 A lebih kecil kalau enggak berarti dicetak A min B ini 15 kemudian A lebih besar kalau masukannya sama gimana nih yang dicetak apa misalnya A nya 5 B nya 5 masuk kemana dia A lebih besar masuk ke else iya masuk ke else yang dicetak adalah 0 kemudian A lebih besar nanti ada lagi yang l if kalau misalnya kondisinya cabangnya lebih dari dua di tengah-tengah ada cabang lagi nah ini yang else if kalau di python itu digabung jadi elif ini kepanjangannya else if nah ini kalau ada kasusnya lebih dari dua jadi kondisi yang pertama kemudian kalau ini salah lanjut kondisi yang kedua di cek kalau masih salah juga kondisi yang terakhir ini udah benar untuk ngecek lebih kecil lebih besar sama dengan jadi kata kuncinya ada if elif dan else jangan lupa indentasi dan titik dua oke ini kalau masukannya 12 berarti ini satu blok ya if sampai else ini satu blok jadi masukkan 12 langsung dikonversi ke integer di cek a nya kurang dari 5 enggak kemudian cek lagi a kurang dari 10 enggak cek lagi a kurang dari 15 benar kalau udah sekali benar maka dikerjakan statement di dalamnya langsung keluar ke bawah jadi B sama dengan 3 yang bawahnya enggak akan dicek lagi cetak 3 kalau masukannya misalnya 7 yang dicetak berapa masukannya 7 2 yang dicetak 2 kalau masukannya 20 4 oke feedback terus bisa juga nested if bersarang tapi ini tidak disarankan karena mempersulit nanti debugnya mempersulit programmer selanjutnya kalau buat maintainnya bisa mungkin dalam satu level aja jangan bersarang kalau kayak gini masih bisa dibuat seperti ini pakai elif harusnya bisa ini if kemudian ini elif dan disambung aja else if ini else lagi tapi ya kalian harus tahu cara ininya keluarannya apa karena nanti di ujian biasanya dibuat kayak gini yang nested jadi ini dicek dulu apakah x kurang dari y kalau iya langsung dicetak ini kemudian langsung ke bawah keluar kemudian kalau enggak berarti ada if else lagi nih cek lagi kalau benar cetak kalau salah cetak yang bawahnya statement c ini strukturnya sama dengan yang ini yang if elif sama else oke ini latihan jadi ada 4 nilai masing-masing bobotnya 30 15 40 15 terus nah ini cebangnya ada berapa nih jadinya ini kan ada berapa kondisi ada 5 ya terus nanti pakai apa if terus elif elif elifnya 3 kali ya terus terakhir else terus terus nah sebelumnya harus baca dulu pakai input split kemudian masuk ke variable 4 itu nah ini langsung dikonversi ke integer nih yang map udah diajari belum nih baru ini belum 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 paham banget Pak baru sekilas sih Pak oke yang map untuk menyingkat ini sih apa kode saya save dulu nah ini tuh sama dengan kayak gini nih biasanya kan satu-satu nih input di split terus masing-masing masih dalam berupa string jadi masing-masing dikonversi ke integer ini yang satu-satu nih yang lama kalau masih bingung map pakai ini aja gak masalah buat codingan ini sama nih oke jadi yang map ini untuk memetakan mapping ke suatu fungsi fungsi integer jadi keluaran dari input split itu tiap keluarannya akan di map ke fungsi integer jadi hasil akhirnya keempat variable ini tipe datanya integer kalau masih bingung itu sama dengan kayak gini jadi input split dulu masing-masing nanti hasilnya masih string empat variable ini terus keempat variable dikonversi ke integer satu-satu ya gitu oke ada ini pertanyaan lagi atau di map itu mempersingkat ya pak ya iya buat menyingkat ini menyingkat kan fungsinya sama nih int 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 nah itu di map aja jadi hasil dari input split itu dikenakan fungsi integer integer pakai map dipetakan ini nama fungsi jadi bisa macam-macam kalau pinginnya semuanya float float ini integer gimana jelas gak jelas gak jelas pak oke sudah jelas pak ada fungsi lain gak ya kalian bisa cari-cari lagi nih fungsi apa aja bisa masuk ke map ini jadi map kemudian fungsinya nah ini udah ada nih map fungsi kemudian satu list list yang hasil dari input split itu adalah kumpulan variable itu cara kita pakainya oke kalau yang map masih bingung satu-satu aja gak apa-apa di LX gak akan masalah karena yang dinilai adalah hasil akhirnya aja oke terus sudah jadi integer makanya dikalikan dengan tiap proporsinya kalau di python gak ada 30% jadi percent itu operator modulo jadi diubah ke bilangan desimal 0,3 0,15 0,4 0,15 cetak nilainya ini kemudian pin nilai nilai saya pakai yang cara lama dulu misalnya nilainya 40 30 70 80 56 5 kalau mau komen pakai tanda pagar pagar terus yang sekarang saya coba pakai yang map 40 70 80 sama aja kan ya angkanya beda tadi 80 dulu jadi yang map ini untuk mempersingkat penulisan jadi dari 5 baris kalian bisa tulis 1 baris saja tapi kalau bingung pakai cara yang panjang aja terus kalau sudah dimasuk ke percabangan jadi ada 5 nih cek dulu apakah nilainya kurang dari 100 eh kurang dari sama dengan oke ini kayak gini nih bisa dipersingkat enggak kalau A dia nilainya gimana lebih dari lebih dari sama dengan 80 lebih dari sama dengan 80 ada enggak nilai lebih dari 100 enggak ada ini bisa disingkat jadi if nilainya lebih dari 80 sama dengan 80 in A leave terus kalau A B eh enggak ada A B kalau B 70 tinggal di copy aja nih yang C 60 40 C else nya tetap E yang lebih singkat jadi kalau lebih dari sama dengan 80 itu A kalau enggak A berarti masuk ke bawahnya berarti dia kurang dari 80 terus cek lagi lebih dari sama dengan 70 B kalau kurang dari 70 berarti masuk ke bawahnya dan seterusnya ini sintaksnya bisa kayak gini bisa yang standarnya kayak gini 30 40 80 70 57 setengah dapatnya D masuk ke sini lebih besar dari 40 dan kurang dari 60 jadi yang dibawahnya pasti kurang dari 60 oke itu contohnya ada pertanyaan dulu ada itu itu yang tadi nanti enggak ketimpa misalnya kalau 86 enggak keprint A B C D 86 kalau nilainya 86 80 yang keprint A yang B enggak keprint kan karena ini satu blok if sampai else ini satu blok jadi kalau sudah masuk ke salah satu kondisi misalnya print A dia langsung keluar kebawah oh iya ini satu blok jadi ini dari sekwensial satu jalur bercabang jadi lima jadi masuknya cuma satu saja oh iya pak terima kasih iya sama iya mau bertanya iya silahkan itu di if elif sama else itu harus akhirnya harus pakai titik dua iya harus gagal ya iya enggak bisa dijalanin gitu aja nih enggak pakai titik dua anda ya tuh invalid sintaks nah dia udah tahu nih salahnya dimana nih baris 15 di sekitar sini nih ada panahnya baris 15 nah ini kurang apa ya kurang titik dua jadi tenang aja kalau salah sintaks enggak akan bisa dijalanin ini dia expect-nya 4 milen dapet oke oke ada lagi pak izin berkanya pak iya itu kan nanti kan keluarannya nilai terus di enter baru nilai mutunya ya pak ya kalau dibuat dalam satu baris gitu bisa pak dibuat dalam satu baris oh nilai terus huruf mutu berarti nanti di parameter nilai di parameter print ada parameter n nnya dikasih maunya apa nih nilai spasi terus huruf mutu nnya diganti jadi spasi eh jangan kecil banget 70 70 70 70 gitu 70,0 spasi B pakai parameter dengan nama n n n n ini parameter yang punya nama di namanya ini n kemudian di set sama dengan nilainya apa nih jadi pas nge print nilai setelah nge print nilai itu akhirannya adalah spasi kalau kalau gak kayak gitu nanti akhirannya adalah baris baru defaultnya gitu ini untuk nyulain baris baru jadi setelah nge print nilai akhirannya adalah ganti baris ke baris baru jadi biar sejajar satu baris nnya di set spasi itu gimana oke ada lagi oke silahkan dikerjakan latihan lima dan latihan enam terus nanti kalau ada kesulitan di grup WA aja gimana oke 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 berarti ini meetnya sampai sini aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 terima kasih terima kasih pak terima kasih terima kasih